Baik kita membuka ya, membuka sedikit pengetahuan tentang apa yang terjadi yang kita rasakan sekarang tempat lompok ini. Jadi perlu kita pahami tempat lompok ini, jadi disini itu bukan hal yang tidak biasa, tapi sudah biasa dan sering terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Jadi salah kalau ada anggapan, sepertinya lompok itu wilayah yang lebih berbahaya dari wilayah lain Indonesia itu salah. Jadi satu hal yang belum rah, tapi memang belum banyak dipahami oleh masyarakat. Ada beberapa hal yang penting diketahui secara pengetahuan umum. Yang pertama gempa itu siklus, siklus. Jadi setiap sumber gempa itu ada siklusnya. Siklus gempa itu bukan mingguan, tahunan, tapi puluhan tahun, ratusan, bahkan ada yang ribuan tahun. Satu gempa yang lepas, gempa besar lepas ke satu sumber, untuk terjadi gempa besar lagi itu butuh waktu lama sekali. Karena ada proses pengisian dari energi gempa itu, kembal kekanan dari bumi itu. Barangkali pesan utamanya nih ya, nanti kita disusulkan secara luas. Setelah kita meliti waktu kejadian manggan pertama, saya dengan Pak Gegar, dengan Pak Bijau, dengan Mas Rahman dari kelautan, sudah melihat lokasi gempa, terus kita analisa juga sumbernya, apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Menurut observasi kita, di utara gempa ini memang ada satu jalur gempa besar yang mungkin sudah banyak juga di media, dikatakan sebagai sesar naik busur belakang lombok utaranya. Dan itu tidak hanya di Lombok, sebetulnya di sesar naik busur belakang Musa Tenggara sebetulnya. Karena jenis gempa yang sama itu terbentang mulai dari Alor, di Timur Alor, Wetar, Flores, yang pernah ada gempa besar di sana 1992, kemudian Sumbawa, Lombok, bahkan sampai ke Bali. Bahkan itu menerus di jalurnya sampai ke Pulau Jawa itu ya, tapi akan tidak kita ceritakan di sini. Nah di lombok ini, segmen lombok ini ada yang terbagi-bagi, menjadi tiga bagian atau subsegmen lah. Ada yang bagian tengah, bagian barat, bagian timur. Jadi terpisah-pisah, tidak satu bulan, satu begitu ya. Itu satu keuntungan juga, karena kalau lepas sekaligus berarti magnet tubuhnya lebih besar. Tapi ini terkecah menjadi tiga bagian lah. Itu sebabnya kenapa gempa yang terjadi itu ada rangkaiannya dan cukup lama dirasakan. Jadi rangkaian pertama mulai dari 9 Juli sampai 5 Agustus. Dimulai dari ada gempa pembuka, gempa utama, yang 5 Agustus, terus ada gempa banyak gempa susulan. Nah kita mungkin waktu itu berharap berakhir. Ternyata tidak, ada rangkaian kedua yang dimulai 19 Januari, 19 Agustus yang lalu itu. Mulai dari 6,3 di jam 11 siang, kemudian ada yang 6,9. Agustus yang lalu itu kita sebut rangkaian kedua. Dan memang benar, dua rangkaian gempa ini tidak berasal dari sumber yang sama, tapi dua sumber berdekatan, dua segmen, sesar yang sama tapi dua segmen. Sama RW-nya tapi RT-nya beda, gitu ya. Tapi itu untung, enggak sekaligus dua segmen itu, sekaligus, kalau dua segmen sekaligus bisa 7,5 gitu ya. Jadi itu satu untungan sepertinya. Meskipun jadinya dirasakan lebih panjang. Nah kemudian di segmen barat itu ada satu segmen kecil itu lewati, bukan perawangan itu, itu mungkin kalau kita masih ingat pernah terjadi gempa tahun 79. Itu pernah, tapi ya itulah ya, masalah tema emang gampang lupa ya, gampang lupa. Ada banyak orang bilang, ah di negara ini enggak ada lupa, ya 79 ada. 92 pernah ada yang besar di Flores. Nah karena sudah lepas 79, maka di rangkaian berupa sekarang, itu enggak besar di sana. Memang ada bergerak juga, tapi tidak besar. Nah dari rangkaian yang terjadi sejak 2019 itu, kemudian juga kita melihat gempa yang sudah 79, kelihatannya semua itu, kekuatan gempa yang terkumpul di lombok putara itu sudah lepas semua. Jadi sumber gempa itu seperti ini, prosesnya seperti melenting, papan loncat tau kan ya, papan loncat tau ditekan kan, dia melenting ke atas. Nah seperti itu, karena ditekan selombok putara itu dia turun dulu ke bawah, itu lama prosesnya, proses penekanan itu sekitar 2 cm per tahun. Itu kita bisa hitung dari jaringan GPS di sini ya, 2 cm per tahun. Untuk menghasilkan gempa seperti sekarang, manitulat tujuh itu, dia butuh melenting 1-2 meter. Nah kan bisa dihitung kan, kalau melentingnya 2 meter, dibagi dengan kecepatan, kecepatan tekanannya itu 2 cm, 2 meter dibagi 2 cm berapa? 100 ya, 100 tahun. Artinya untuk memproduksi gempa yang sama, butuh waktu 100 tahun. Kalau geraknya 1 meter, berarti butuh waktu 50 tahun. Nah kita lihat semua segmen itu, segmen tengah sudah lepas, segmen barat sudah lepas, segmen timur yang terakhir, yang sebatas waktu itu sudah lepas. Jadi semua kondisi sekarang sudah lepas semua. Artinya yang ini yang perlu kita cangkalkan itu, berkah dari bencana yang sudah terjadi, jadi sekarang wilayah Lombok Putara itu menjadi wilayah yang aman untuk 50-100 tahun ke depan, bahkan kita bisa bilang bahwa di seluruh pesisir utara Nusa Tenggara, Lombok Putara ini yang paling aman sekarang. Dengan terbalik ya, dengan terbalik persepsinya. Karena sudah ada gumpah besar sekarang terjadi, sehingga seolah-olah, wah Lombok Putara ini paling tidak aman. Salah besar, salah besar. Yang benar itu sekarang sudah lepas, walaupun bencana sudah terjadi, tapi ke depan ini wilayah yang paling aman. Jadi kita bisa bangun kembali infrastruktur di sana, kita bisa beraktivitas seperti biasanya, karena kalau kita melihat kecenderungan, memang masih ada ya gempa-gemba yang terjadi sekarang. Tapi kalau kita lihat, teman-teman BKG menganalisa, ini sudah mulai menurun terus, melemah terus. Sudah mulai menjarang prevensinya. Dan kita harapkan insya Allah tidak lama lagi ini menjadi stabil, sempurna, sehingga sudah tidak terbalasi di utara lombok. Mungkin begini ya, apakah di Lombok Seksuran, bukan Lombok Putara saja, tapi Lombok, apakah masih ada potensi terjadinya gempa dengan kekuatan yang besar, sudah hanya di Lombok Putara, baik Lombok Timur, baik Lombok Santan, itu masih ada atau bagaimana itu? Ya, ini satu pertanyaan yang umum, tapi seringkali dipelintir ya, kalau salah-salah menjawab. Potensi gempa itu ada di mana-mana. Benar memang, sebuah gempa itu tidak hanya di utara. Di barat ada, di timur ada, di antara selat, di balik, dengan Lombok juga ada. Kita belum tahu berapa besar kekuatannya. Di selatan, ada yang lebih besar lagi, namanya Mekatras, dengan Sumpuksi. Tapi itu bukan di Lombok saja, itu di seluruh Indonesia. Nah, jadi seperti Jona Sumpuksi Selatan itu, pementang mulai dari Sumba, yang di Lombok ini, sampai ke Jawa, semua atas seluruhnya. Di seluruh Indonesia, tidak ada yang aman dari gempa. Jadi, Mataram ini bahkan lebih aman dibandingkan dengan kota saya, Bandung. Mungkin banyak orang menyangka Bandung itu aman. Oh, tidak. Bandung itu lebih terancam gempa daripada Mataram. Karena di Bandung itu sekitar 15 km itu ada jalur gempa besar yang bisa menghasilkan Mekatras 7. Jakarta, Surabaya, Semarang, aman? Tidak. Tidak. Bahkan menurut penelitian terakhir, di situ ada gempa yang seperti yang gempa sekarang. Dan kekuatannya disampai 7 juga. Jadi, pertanyaannya, memang ada sumber-sumber gempa besar di sekitar Lombok ini, Bali, di seluruh Indonesia ada. Tapi, tidak ada indikasi akan ada gempa besar ya. Jadi, itu yang ingin saya sampaikan bahwa sampai sekarang tidak ada prediksi yang akan ada gempa besar lain di wilayah Lombok ataupun di seluruh Indonesia. Jadi, kita fokus saja dengan yang sekarang ini. Yang kita fokus bahwa kita sekarang harus paham gempa gempa yang terjadi di wilayah Lombok ini di sumber gempa yang namanya sumber gempa sesar naik musuh belakang itu sudah Alhamdulillah sudah selesai. Insya Allah, dan sekarang sudah mulai. Nah, ini harus imajinasi sedikit ya. Jadi, lihat tangan saya ini Lombok di sini ke arah sana ke arah muka saya terutara gitu ya. Di bawahnya Lombok itu ada satu ketakan perkahan besar yang namanya sesar itu ya. Dia berarah barat timur kemudian yang miringnya ke arah selatan sekitar 30 derajat. Ini yang namanya sesar musuh belakang itu. Kalau gempa yang sekarang terjadi itu membuat si Lombok ini kalau kita Lombok itu bergerak ke utara dan ke atas Jebrot bergerak satu sampai dua meter itu mengenai tujuh Jebrot gitu. Makanya kenapa kita observasi di pantai utara Lombok ini sekarang pantainya terangkat. Koral-koral yang di bawah air sekarang ada di atas air terangkat 50 cm. tidak tahu ya main-main ke Lombok Utara di pantai ya pas air surut nanti kita lihat karang-karang yang di bawah air sekarang ada di atas terangkat 50 cm karena si Lombok ini bergerak di bidang sesar ini sekitar 1-2 meter bidang sesar ini malah sampai ke bawah Rinjani itu ke bawahnya itu kira-kira segitu ya jadi Anda juga salah ke tidak apa namanya ke Sipang Siwuran lah dibilang gempa darat oh iya memang memang jadi karena gempanya kan disini jadi proyeksi epicenternya kan di narat tapi mulutnya sebetulnya di laut sekitar beberapa kilometer di utara pantai Lombok untuk untuk menghipun energi si pulau Lombok ini ditekan dari selatan ditekan ya nah tekan gini ya tengah saya tekan gini ya nah itu prosesnya puluhan tahun 50 tahun ke atas nomor 7 sampai 100 nah kalau ini sudah gak kuat lagi tahan dia lepas berarti masih ada potensi itu si lempeng itu selalu bergerak ya gak pernah berhenti selalu bergerak bergeraknya pelan nah sekarang ini dia akan mulai lagi menekan tapi dipukukan waktu lebih dari 50 tahun untuk menciptakan buka yang sama ini sekarang itu sudah tidak ada sebetulnya satu lagi mitos yang luar biasa dimana-mana jadi tidak bisa ya tidak ada hubungannya karena sumber-sumber gempa itu tidak bisa saling tidak punya WA tidak punya SMS ke semua dunia gak bisa seperti kita jadi gempa sumber-sumber gempa itu hanya berhubungan ke sekitarnya saja jadi misalnya kalau ditanyakan apakah segmen Lombok berhubungan dengan segmen yang di Bali ya mereka memang suka ngobrol karena Sumbawa ya memang ada karena berdekatan kan dengan tetangga kan selalu ada ini ya ada traksi tapi kalau dengan sumber-sumber dinyalankan dividi dengan yang di Jawa pun gak ada hubungannya di Sumatera gak ada jadi semua sumber-sumber itu berdiri sendiri bukan garis cesar itu sendiri tidak ada hubungan yang jaris ada iya dan tidak misalnya gini zona 10 itu kan mulai dari Aceh mulai dari Aceh sampai ke Sumatera Selatan sampai ke Jawa sampai ke Lombok itu kan satu garis satu garis nah tapi itu terbagi-bagi ada segmen Aceh Nias ke Bertawe ada segmen Selatan Muka ada segmen Jawa Selatan segmen Lombok ada terpisah gitu ya jadi walaupun satu kabupaten tapi beda-beda tapi beda-beda RW bisa beda RB benar gak di bawah Lombok ini seperti peneliti yang mengatakan bahwa kondisi bawah bawah Lombok kita tidak salah sudah remak katanya sudah remak terus benar kondisi Lombok ini masih aman atau masih layak untuk dunia atau bagaimana nah ini juga satu pengetahuan yang dipintir kalau ditanya apakah ada wilayah di dunia itu tidak remak jawabannya gak ada semuanya remak Pak semuanya remak sebentar dulu sebentar dulu jadi yang namanya permukaan bumi itu tidak mulus tidak dia retak-retak pelah-pelah dia saling bergerak dari satu sama lain itu memang demikian alam kita ini sangat-sangat dinamis ada yang bergerak lempeng ada lava yang naik ke atas menjadi bukit bahkan kan di Alpuran juga disebutkan apakah ada mengira gunung itu diam tidak mereka bergerak seperti awal jadi demikian dinamisnya tapi mereka tuh stabil nah sebetulnya proses gempa ini juga untuk menjaga kestabilan itu sebetulnya bagaimana aman kan tadi saya bilang tadi kan gempanya itu kan ada di bawah lombok itu kan remukan Pak ada zona remuk tapi stabil itu tidak 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 seperti jamur ya Pak ini penjelasan yang sangat penting dan paling hebat dari dua bulan terakhir ini 20 tahun ini yang ditunggu masyarakat sebenarnya yang BMKG sama sekali tidak pernah berikan sekian nah lotim bagaimana lotim yang 6,9 SPR terakhir ini karena kan pusatnya kan beda lotim apakah sudah aman juga 50 tahun kedepan sudah sudah lombok timur sudah aman jadi itu tidak bilang lombok aman karena yang di segmen tengah yang dari lobel-lobel sampai ke pemenang ya sudah lepas juga sampai ke lombok bahkan sampai ke terawangan sudah lepas juga kan bagian lepas di 79 terus yang timur itu segmen timur namanya itu yang sudah melepaskan yang lotim itu ya lombok timur maksudnya kan ya yang ada pulau sulat itu tapi di bawahnya kan ada juga jadi semua sudah lepas bagaimana penjelasan yang mengarah ke Sumbawa wilayah kebarat itu mengarah ke Sumbawa ya itu jadi begini ya memang kita sebagai saintis itu bisa salah tapi gak bisa bohong itu ya jadi kita terus terang aja semua dibuka jadi dari data seismik memang ada perambatan ke arah barat jadi sepertinya ada pemicuan si segmen lotim ini sepertinya ngobrol dengan segmen di Sumbawa barat tapi jangan salah jangan salah walaupun ada tanda perambatan pemicuan tidak berarti itu akan menjadi besar tetap kita tidak bisa meramalkan apakah itu hanya gangguan yang kecil atau akan berakhir menjadi segmen besar tidak ada prediksi kita tidak bisa prediksi nah yang contoh mungkin yang paling baiknya karena kan kita sudah ada periode gumpau yang lebih jauh lebih besar dan panjang di Sumatera itu kan segmen di Sumatera itu megaterasnya lepas mulai dari Aceh, Nias ada satu segmen yang sampai sekarang belum lepas namanya segmen Mentawai itu persis di depan Puta Padang potensinya sampai menuju sembilan luar biasa luar biasa dan itu saya tahu persis karena itu menjadi presentasi waktu dokter saya di Amerika itu matang sudah di akhirnya sudah waktunya keluar tapi itu herannya digoncang dari utara mulai dari Aceh, Nias terus loncat ke Bengkulu sampai sekarang itu masih kokoh juga kan tidak lepas nah itu artinya walaupun seberapapun akuratnya analisis ilmiah tetap ada satu faktor X takdir Allah di situ ada jadi tetap kita berharap walaupun ada indikasi perambatan ke arah barat kita berharap itu tidak menahir kalau di Lombok sendiri berapa energi yang masih tersimpan ini kalau di Lombok tidak ada kalau di Semua Barat bisa sampai tujuh bisa masih ada kalau di Semua Barat tapi kan itu kita tidak tahu kita tidak berhasil apa-apa ya jangankan yang Semua Barat yang di mentah itu langsung dihajar Barat Timur Selatan pun tidak terjadi juga kan kalau di Fridisi itu Lombok yang mau dikategori kenapa yang dimana Pak di Lombok di Lombok ini yang utara sudah aman Pak sudah lepas semua nah itu itu yang saya bilang kalau tiga segmen di Lombok itu bersatu kompak barang semua itu 7,5 bisa tapi ternyata tidak dia dia satu-satu lepasnya makanya maksimal jadi tujuh Pak Bro tidak ada sudah lepas ya sudah sudah yang di Barat itu ya yang di Barat itu sebagian sudah lepas di yang gempa 79 nah kemarin itu 69 ya 69 ya 69 69 69 sudah lahir itu itu masalahnya ya itu masalahnya bisa jelaskan kita ini untuk publikasi ke masyarakat metode yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap dampak gempa atau perkiraan terkes dari gempa ini sendiri bisa berkekuatannya yang disediakan dari apa namanya metode yang dipakai sudah banyak umumnya tiga hal satu dari seismik itu yang dilakukan oleh BMKG dipasang seismograf gitu jadi bisa memonitor aktivitas gempa dari getaran gelombang gempa yang itu yang direkam oleh seismograf itu ya itu satu yang kedua dari geodesi orang kita pasang GPS namanya continuous GPS itu dipasang di mana-mana ya tapi di lombok itu belum banyak ada satu dua tapi sekarang sudah dipasang banyak setelah gempa ini teman-teman di ITB sama di BIG memasang ada berapa lebih dari sepuluh mungkin itu gunanya dia memantau pergerakan dari lempeng jadi semua pergerakan lempeng sampai setengah milimeter pun terdeteksi nah itu yang bisa kita menganalisis seperti itu melalui sensor atau melalui sensor atau melalui sensor GPS GPS ya bukan visual tiga dimensi atau empat dimensi seperti itu kan semuanya bisa divisualkan seluruh data seismik data geodesi semua bisa divisualkan tiga dimensi itu kan hanya visualisasi ya nah yang ketiga pakai geologi geologi salah satunya yang kita sekarang lakukan di sini kita observasi di pantai kita lihat kora-kora yang terangkat kita ukur berapa pengangkatannya dari situ kita bisa menganalisa berapa energi yang sudah keluar nanti kita juga bisa hitung balik berapa energi yang sudah masuk makanya kita bisa bilang oh ya ini energi yang masuk sama keluar sudah sama sudah habis hubungan gempa lompok dengan aktivitas vulkanik ini bisa macam-macam tapi secara umum satu gempa itu koncangannya bisa memicu aktivitas vulkanik karena si koncangan gempa itu akan menaikkan tekanan pada magma gunung api tapi sejauh dari pengamatan kejadian gempa ini tidak menaikkan aktivitas tidak ada tidak ada ini tidak ada kenaikan aktivitas artinya sekarang ini kondisi magma di Jani aman-aman saja begitu ya oh sangat bisa kalau misalnya rumahnya kebetulan masih bagus ya kembali ke rumah terakhir ya alhamdulillah ya mendingan pulang ya itu menemukan ada cuci titik di kayangan itu juga apa? cuci titik di kayangan titik? ya yang tidak bisa dihumi gitu nah apakah ini kemudian berkorelasi dengan yang lekungan yang ada di atas gili itu apakah berkorelasi apa tidak gitu korelasi dengan itu kadang di gili itu karena terlalu kan ada gili yang di atas di foto itu di foto udara itu yang serlihat ada lekukan itu gimana bro intinya tidak hanya di tempat itu tapi di seluruh lombok itu aman sedangkan tidak ada gempa lagi kecuali memang itu ada apa ya sudah aman sudah kena lonceng-longso lagi kan jadi titik dimanapun aman menurut saya tidak ada masalah yang jadi masalah itu kan kalau bangunan yang sudah hampir robo ya itu yang harus dibetulkan kan persoalannya kemudian pak dinas PUPRKLU itu tidak berani bangun disitu tidak berani bangun ya meminta warga disitu untuk hindar dari situ menghindar traker baru kemarin prof apakah itu di lereng yang terjal nah di kayangan prof di daerah kayangan saya tidak tahu tapi kalau hubungannya dengan gempa enggak tapi kalau hubungannya dengan kestabilan lereng misalnya itu terlalu terjal nah itu mungkin ada perikiran lain kan nah itu persis atau misalnya disitu ada daerah banjir atau apa tapi kalau gempa enggak ini urat gempa nah di urat ini jangan bangun begitu maksudnya ah itu begini jadi getaran gempa itu udah bisa di amplifikasi oleh tanah-tanah lunak segala macam gitu ya jadi ada amplifikasinya lah gitu ya tapi tidak berarti gak boleh bangun disitu apakah lombok ini seperti Jepang nantinya yang di hari bakal kena gempa kalau majunya seperti Jepang alhamdulillah maju kita nanti kita ekspor kejepang nanti kita yang di Jepang itu kan karena dia masuk juga ring of fire kita lombok juga ring of fire apakah nanti sama seperti Jepang karena Jepang kan hampir kemenit menjadi gempa gitu lombok itu bagian dari Indonesia dan Indonesia itu memang seperti Jepang setiap hari juga ada gempa bahkan di Indonesia Timur itu lebih tinggi aktivitasnya daripada di Jepang secara regional ya Rob dengan kondisi apa pembacaan kondisi lombok hari ini kira-kira masih diperlukan beberapa maksimal kekuatan kegulan di beberapa titik yang digempa sekarang ya saya tidak pantau tapi kelihatan sudah kecil ya sudah lebih dari di bawah lima ya mungkin sudah 4 ke bawah sekarang ya 4-3 sekarang Prof apakah waktu bisa mempengaruhi besar kecilnya gempa enggak seperti pagi siang atau malam biasanya malam itu biasanya malam itu kerasi bisa-bisa terus yang kedua yang kedua seberapa jauh jarak dan waktu pusat gempa sama Mataram atau Lombok Tengah ini keduanya belum dapat ini katanya setelah KLU sama Lombok Timur dan Sumbawa kira-kira ada enggak yang pernah kalau Mataram ini sebetulnya daerah yang cukup aman di Lombok ini di tengah-tengah dia ke sumber gempa utara juga cukup jauh yang selatan lebih jauh lagi Mataram Pak Dhani apakah Mataram aman dari tsunami atau bagaimana apakah Mataram aman dari tsunami atau bagaimana saya ingat pernah di SMA 1 atau SMA berapa bukan saya kalau SMA 1 kita punya guru namanya Pak Kucip saya ingat ceritanya Pak Kucip dulu bilang gini saya masih ingat bahasa sasanya Pulau Lombok itu ya Marak Cendawan katanya gitu kan menarampak belek rebat Lombok katanya dulu jaman kita sekolah dulu tapi gini ya Mataram itu jauh dari laut seperti Pak Dhani tadi bilang kan apalagi kita di Sunami Center ini kan pantai yang penan jauh pantai luar pantai yang selatan apalagi jadi yang namanya kalau tsunami orang teriak tsunami jadi gini tsunami itu teriak bilang tsunami tsunami setelah 2 jam setelah 1 jam setelah gempa ya letak bohong jadi kalau ada orang teriak misalnya ini gempa terasa ini jam 7 jam 8 orang-orang bilang teriak teriak tsunami tsunami ya bohong karena tsunami di Indonesia karakteristiknya dari Aceh sampai ke Papua jarak jarak pusat gempanya sama pantainya enggak lebih jadi dari setengah jam air udah naik jadi kalau di Lombok yang besar memang selatan semua seluruh Indonesia selatan awang dulu jadi gini kita pernah kita pernah kejadian ini cokok yang bagus tadi udah disebut awang sumbernya bukan di selatan Lombok yang awang di selatan Sumba jauh kan makanya saya bingung kemarin kalau yang panik orang di ampenan sama ini kalau memang ada tsunami besar di Bali di Jawa Timur di Sumba semua orang juga takut karena ada gumpa besar jadi itu enggak masuk akal lah nah pantai utara sunomanya sendiri bukan saja seperti tadi potensinya kan sekitar maksimal kalau di setengah maksimal tinggi 2 tsunami kita harus satu kalau tanah landi pun enggak akan lebih dari satu kilo dari pantai mati kita dimana itu dari observasi kita dari tahun 92 ya 92 Flores 94 Banyuwangi 96 itu di Papua di apa namanya di Bia tahun 2000 di Tenggolubipi tahun 2004 di Banda Aceh 2006 di Pangandaran tahun 2009 banyak kalau di Lombok Selar berapa sih di Lombok Selar lalu ada satu lalu sudah sebilan nah gini sama sirin jangan gini jadi ini jangan tunggu sirinnya kalau misalnya Anda lagi di pantai Anda lagi tinggal di pantai terus kerasa gempa tapi kalau gempanya Anda masih bisa lari jadi kerasa yang gempa di pantai cari tempat yang agak tinggi kalau lagi di pantai tapi kalau lagi di pantai mau lari nggak usah lari tinggal aja jadi harus tahu posisinya di mana tinggalnya kalau Anda lagi main di pantai ada kerasa gempa lebih dari 25 detik kalau lebih dari 25 detik goncangan gempa itu berarti Anda juga nggak bisa lari terus lihat bangunan kalau bangunan nggak ada robo misalnya nggak akan ada dari data yang kita punya dari pelajaran yang saya kerjain juga sampai saya sejati Pak, kalau yang tsunami yang di Lombok tapi kan potensi ukuran Lombok Selatan dikira dari pembacaannya ketinggian kemudian jangkauan itu seperti apa dengan dataran jadi kini ini juga sama ini sering dipinter ya Jepang pun semua pantai di pinggir pantai Jepang itu potensi sama kayak yang Maret tahun 2011 itu kan saya lama tinggal di Selatan Baru sama seluruh pantai New Zealand itu potensi dibangun juga kita bukannya tidak dibangun semuanya dibangun baru sampai jalan Jepang maju kan bangun semua enggak ada masalah kan ada teknologinya untuk seperti kita misalnya tadi bagus seperti yang ini nanya kan ada segmen yang belum lepas Paya Lidbarat saya tanya kan lahir tahun berapa ternyata nah lahirnya tahun berapa tahun 39 nah 84 kan ini yang saya bilang tadi yang dibilang Bapak Dari tadi gempa itu sikri saya generasi saya generasi tahun 77 saya akan lahir saya lahir tahun 66 saya ngalamin tahun 76 seririk terasa kita di Bangun Barat 77 di ini apa namanya di Sumbang terasa kita disini pada tsunami 79 di Tanjung Anda tinggal gimana? nah di Mataram padahal padahal 29 di Tanjung udah lupa tapi kalau orang semulu orang semulu itu dia pernah ngalamin gempa tahun 19 atau tahun 27 waktu waktu kejadian gempa tsunami 20 di Aceh ya tinggi kembang kuno-opil sama sama di Aceh tapi dia punya tradisi namanya semong lapa ibunya itu kalau mau nindurin anaknya diceritain ada lagunya diceritain kebukit tapi ada lucunya nih saya bilang hati-hati dia kan punya historikal air surut setengah jam nah pada waktu 28 Maret itu kembang yang kedua tahun 2008 semua puno-semuro terangkat 3 meter kalau kita kan cuma 50 cm terangkat 3 meter gading-baling itu waktu semua tahun 2004 begitu selesai tsunami-nya pagi sorenya mereka udah turun balik ke kampungnya perbaikin rumah yang nelayan langsung pergi nelayan langsung pulang dia tapi waktu 28 Maret waktu puluhnya mereka terangkat gak ada pulang ke kampungnya mereka bilang Pak dulu waktu tahun 2004 akhirnya surut cuma 15 menit Pak tapi dateng 15 meter gelombangnya sekarang akhirnya surut sudah 3 hari Pak kebayang berapa tinggi gelombangnya yang dateng dia bilang padahal mereka gak tahu kalau pulau yang naik yang saya bilang tadi penting untuk mengkonservasi daerah-daerah yang kita udah meliti Pak Dhani saya kita dapatkan misalnya jemplung untuk kalau pas surut anda akan lihat ada mikro atol yang jadi desentasinya Pak Dhani ada karang yang naik kelihatan harusnya karang kelihatan kemudian di Sembelia ada hamparan korang kekarang korang bagus kan itu juga naik nah ini yang harus dikonservasi teman-teman dijadiin daerah tujuan wisata ilmiah supaya nanti gak kejadian ini di desa Pademakan namanya di Sembelia kita udah bicara sama Pak camatnya sama Pak kadusnya supaya daerah ini dikonservasi jadi jadi nanti teman-teman Pak Dhani bilang hidupanya 50 100 tahun kan berarti nanti cucuknya diajak jalan-jalan ke sana ini loh dulu ada gempa ini ada tandanya supaya gak kejadian lagi kan tadi pertanyaannya betul tanya benar sekali Pak sama Dhani kan berarti ada kosong segmen enggak itu tahun-tahun 79 sudah lepas mungkin Pak yang tadi saya pertegas saja Bapak menyampaikan kota Haji Tsunami kan di Lombok Selatan ya kalau tadi kan Bapak menjelaskan di Matarang sudah ada misalkan tidak akan sampai 1,5 meter kalau yang di selatan itu bagaimana tergantung dari kondisi daerahnya bervariasi harus dihitung bervariasi dan itu tidak hanya di Matar Selatan Lombok seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Sabang sampai ke Sumba sama Jepang juga sama berarti belum selatan itu belum jutliti berarti kalau kita jadi seperti Pak Dhani tadi Pak Dhani di Mentawe itu Pak Dhani riset puluhan tahun sampai sekarang itu sudah dihitung sampai sekarang tidak jadinya masih sehat hidup itu ada yang namanya Pak Dhani bilang takdir ya tapi kita wajib untuk jadi tsunami jangan terpengaruh sama tsunami jadi saya ingetin lagi Anda bisa menerima informasi dari BMKG kelihatan sumbernya ada di mana kalau sumbernya di darat terus kalau ada terima orang bilang tsunami tsunami sudah deh Anda lihat posisi dimana itu berarti lokal hanya di sekitar situ aja kalaupun ada tsunami masih kecil yang kedua tsunami itu terjadi paling lama setengah jam setelah keempat jadi kalau ada orang terlihat-terlihat tsunami setelah satu jam di lekak hoax jangan terpengaruh nanti begitu lari rumahnya dirampok dihabisin di jarak itu terjadi bagaimana nyalain dia terakhir kenapa gempa selalu selalu bagaimana bagaimana kayak digital tidak dengar tidak ada hubungannya tidak ada hubungannya tidak ada ini ada yang menarik juga di wilayah yang kita namanya warga masyarakat yang awam ada sedikit lantupun disana keluarkan lompur apa yang kakanya jangan dikerhatkan dengan isu gempa itu seperti apa itu itu vaksin namanya jadi di bawah itu ada lapisan yang pasir biasanya itu pasir gitu air dia kalau di koncang lupa jadi dikubur jadi cair karena tekanan tinggi maka dia akan meretus ke atas jadi itu seperti petusan lumpur ya pasir ke atas itu seperti halnya kalau yang besar itu seperti lumpur sejuargo kalau ini skala dari kecil itu biasanya terjadi kawan-kawan yang punya sumur bor kedalaman dalam itu mengeluarkan seperti tadi malah lumpur dengan air pampita kan coklat memang memang pengaruh itu yang 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 Terima kasih.